Saya ingin tanya, cara penggunaan alat ini seperti apa Pak? Ulangi? Cara penggunaan alatnya Pak? Sebentar lagi habis ini, cara gunanya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, ada jatukan hammer, ya. Ketingginya 76 cm tinggi jatuhnya. Nah, itu nanti dia penetrasi sedalam 300 mm atau 30 cm akan dibaca N2 dan N3 tadi. Berapa pukulan untuk N2 dan berapa pukulan untuk N3 itu dijumlakan. Itulah nilai N value SPT. Dan sebentar lagi bisa disaksikan. Perkenalkan nama saya Mohd Zaki, saya ingin tanya. Nah, tadi Bapak kan menjelaskan bor mesin ini menggunakan dua metode. Was boring dan dry boring. Kapan dilakukan was boring dan kapan dilakukan dry boringnya, Pak? Untuk ekonomis ya, was boring. Dry boring itu memang langsung di-borkering aja. Di uji SPT. Ya, itu jarang dilakukan karena teknologi itu masih lebih mahal. Kalau sekedar pengujian ini sudah cukup standar. Jadi pada umumnya, tadi saya sampaikan, kita menggunakan was boring. Mungkin Pak Hasibuan yang dry boring pernah? Pernah ya? Bisa sedikit tambahan? Dry boring. Tapi prosesnya lambat. Ya, lambat prosesnya. Lantaran dia kering. Oke. Kering. Baru biaya lebih mahal. Lebih besar. Dua kali lipat dengan harga. Dua kali lipat. Dua kali lipat, Pak. Biar dua kali lipat. Jadi high cost juga. Pekerjaan juga lebih lambat ya. Lebih lambat, Pak. Lebih lambat. Karena satu hari cuma 5 meter. Kalau ini, satu hari 10 meter. Bisa dua kali lipat. Belipat. Jadi tanahnya diambil, dikeluang, baru dites kan? Nah, itu dia. Oke.